Halo, selamat datang di Terjemah Hinduk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 97. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh buku. Nah, ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita akan membuat daftar aktivitas yang dinyatakan oleh Dayu, Udin, Beni, dan Siti Maaf, Dayu, Udin, Beni, Siti, dan Edo yang mereka dan keluarga mereka lakukan sebagai rutinitas mereka. Seperti contoh. Nah, contohnya ini. Kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya, contohnya. Nah, dari mana kita bisa melihat contohnya itu? Kita lihat ini. Ya, sebagai perbandingan, ya, untuk contoh, kita lihat saya sudah membuat percontohannya, ini saya salin, ya. Nah, berdasarkan Dayu. Ada beberapa hal yang penting kita lakukan. Kita ingat bahwa apa yang dilakukan, ya. Artinya, dalam kelimat tersebut harus ada kata kerja. Dia kelimatnya diambil dari atas ini. Ya, dari kalau contoh, ini dari atas ini, ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ambil yang punya kata kerja. Ya, kata kerja. Ya, itu satu. Yang kedua, coba perhatikan. Nah, dalam suatu kelimat ini, ada dua kegiatan. Ya. Ya, dia, her sister, bangun pagi. Ya, jelas. Itu satu kegiatan. Get up, kata kerjaannya. Ya. Yang kedua, they make the bed. Ya. Itu satu kegiatan. Ya. Ini kata kerjaannya. Dan, inilah satu lagi. Clean the house. Jadi, sudah tiga kegiatannya. Nah, itu prinsip yang harus kita ingat. Jadi, cara mengerjakannya adalah cari di kalimat ini, apakah ada kata kerja atau tidak. Kalau tidak, itu bukan pekerjaan rutinitas. Tidak kita masukkan dalam daftar. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk menerjemahkannya. Yang mana lagi? Halaman 97. Ya, ini dia. Nah. Kita kesilkan dikit. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita mempelajari contohnya secara seksama dan menyalinnya di buku catatan. Kedua, kita akan membuat daftar aktivitas rutin yang dinyatakan oleh masing-masing orang. Masing-masing kita akan menuliskan kalimat lengkapnya dalam selembar kertas. Kita akan mempersentasikannya, bukan membaca, daftar-daftar tersebut di kelas. Nah, seperti biasa, mengucapkan kalimatnya dengan benar, menggunakan tanda baca dengan benar, dan mengucapkannya keras, jelas, dan benar juga. Nah, ini dia. Ya. Nah, coba kita lakukan. Kita kerjakan. Ya, kita ambil dari percakapan yang di atas. Ya, mana dia, mana dia. Nah, ini dia. Ini 140, coba. Nah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini dia. Nah, ini menurut si Dayu. Ini Dayu ya. Nah, kita lanjut. Nomor dua. Nah, ini Dayu, Lina, dan Siti sebagai aktivitas menurut si Udin. Nah, ini aktivitasnya. Ini aktivitas pertama. Nah, kita perhatikan. Ini ada kata kerja, tak? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada R. Ini to be. Jadi, itu bukan termasuk pekerjaan. Tidak termasuk pekerjaan rutin. Nah, kita rutinitasnya. Ini ada kata kerja, tak? Di sini. Nah, ada. Yaitu walk. Nah. Terus get. Nah, itu dia. Artinya ini dua. Jadi, They walk to school. Ya. Kedua, They always get to school. On time. Yang ketiga, delapan ya. Nah, take. Ini juga kata kerja. Maka, jawabannya di sini. They rarely take public transport. Terus, kelihatan. Ini bukan kata kerja. Tempat, speak. Ini juga kata kerja. They often speak English to each other. Nah, tempat. Kelima, They speak English to their friends. They speak English to the English teachers. Tujuh, They ask ya, questions in English. Nah, delapan, They ask questions to their, answer juga. They answer questions in English to. Nah, itu dia. Delapan. Nomor tiga. Ini, siapa lagi? Udin Edo Demini. Ya. Ini salah ini ya. Ini bukan nomor tiga. Ini nomor lima. Ya, ini dia. Edo Family. Ya, bukan ini ya. Yang untuk nomor tiga. Nomor tiga, ini dia, di bawah. menurut si Benny. Ini enam poin. Nah, satu. Go home. Nah, ini kata kerja. Nomor satu. They go home strike away after school. Nah, They do not go to wrong place in our uniforms. Nah, sometimes they go out in the afternoon for extra curricular activities. Tiga ya. Sudah berapa? Dia enam. empat. Ride. their free there. Their free time, they often ride on a bicycle around the town together. Lima. They swim in the river some time 6. The they also play football together very often. itu dia. Enam. Ya. Enam buah ya. Betul. Si Benny. Benar si Benny. Nomor empat. Menurut nomor Siti. Ya, menurut si Siti. Ada sembilan poin. Udin, Edo, dan Benny. Apa yang Udin, Edo, dan Benny lakukan sebagai rutinitas mereka menurut si Siti. nah. Nah, ini satu. They play together. Ya. They also exercise size together. Ya. They close to each other. They we bukan ya. often do our homework together. They practice English together. They help each other. They learn from each other. Berapa buah? Sembilan ya. play together. They always ini satu ya. Ya, mereka lakukan. They always together. They play together. Play exercise ya. like like they do homework, practice English together, help others learn from. Nah, itu dia. Sembilan. Practice. Oh, ya. Help learn sembilan. they know. Dia sembilan ya. Tunggu sebentar. Sembilan ya. They know each other's family very closely. Ya. Nah. Lanjut. Yang Edo keluarga si Edo lagi. Ya. Edo keluarga si Edo. Nah. mana dia. Di atas ya. Nah, ini dia. Sembilan. His parents go to work. Ya. Edo and his brother, sister go to school. Ya. They eat together. Ya. They eat together. They talk together. They chat. Ya. tell jokes. 7. Nah. Yang ini bukan ya. Karena ada to be. Lantas his father also makes food noodle and fried rice for breakfast with lots of vegetables and eggs or chicken. 8. Edu and his sister make the table. Edu and his sister clean the dishes after the meals. Nah, itu dia. Ya. When ya. They chat. Tell joke. Nah. Nah, itu dia. Jawaban dari halaman 98. Jawaban dari halaman 98. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. ya.